Buluk buka suara soal pria yang viral rebahan di tumpukan beras. Buluk buka suara terkait adanya video viral pria rebahan di tumpukan beras yang beredar viral di media sosial. Dalam video yang beredar, pria itu bertelenjang dada sambil berposisi rebahan di antara tumpukan beras. Hal tersebut lantas mendapatkan banyak kecaman dari para warganet yang menyayangkan sikap pria tersebut. Menanggapi hal itu, Menir Humas Kelembagaan Perumbulok, Tommy Wijaya mengatakan, pihaknya sudah menyelidiki video tersebut. Menurut Tommy, peristiwa tersebut terjadi di gudang Buluk Banjar ke Mantren 2 Surabaya Utara, pada Selasa, 19 Desember 2023. Tommy menjelaskan, hal itu terjadi ketika proses pengarungan kembali beras sobek lantaras proses handling beras impor dari kapal sampai ke gudang. Kemudian, beras tersebut akan diolah kembali menggunakan mesin riceturice, RTR, milik Buluk. Pihaknya pun akan memberikan tindakan tegas kepada pria yang berada dalam video viral tersebut. Sudah kami telusuri dan akan diambil tindakan tegas terkait ulah oknum buruh di gudang Banjar ke Mantren Surabaya Utara tersebut, kata Tommy dalam keterangan tertulis, dilansir dari Kompas.com, Selasa, 26 Desember 2023. Lebih lanjut, Tommy mengatakan, pihak Buluk berkomitmen memberikan pelayanan dan kualitas produk terbaik untuk masyarakat. Karenanya, Buluk menyatakan bakal melakukan tindakan tegas terhadap perilaku yang berlawanan dengan komitmen tersebut. Sehingga ada upaya-upaya yang berlawanan dengan komitmen tersebut akan ditindak tegas, ucap dia. Sebelumnya, video pria bahan ditumpukan beras itu beredar viral di media sosial. Salah satunya dibagikan oleh akun X Kebulun Faed pada Senin, 26 Desember 2023. Dalam video tersebut terlihat pria bertelanjang dadar bahan lalu berguling-guling di antara tumpukan beras. Ada pula pria lain yang mengguyur pria tersebut menggunakan beras dari dalam karung. Hal tersebut seolah menjadi candaan bagi pria itu dari perekam video yang terdengar tertawa. Kendati demikian, aksi pria tersebut mendapatkan kecaman dari sejumlah warganet. Warganet menilai, beras yang akan dikonsumsi itu tak selayaknya melalui proses-proses yang tidak higienis. Buset dipake mandi, waras itu bang. Itu beras buat makan loh, buat dikonsumsi, tulis seorang warganet. Jijik jorok banget, apakali maksudnya kek gitu capek kah bang, kata warganet lainnya. Jahat bener, timpal warganet lainnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.